1 2 3 sepertinya lubang hitam pun tidak bisa menahan godaan untuk menyisipkan dirinya tanpa Pemberitahuan ke dalam foto, bom foto kosmis yang ditemukan sebagai objek latar belakang gambar Galaksi Andromeda di dekatnya telah mengungkapkan apa yang bisa menjadi pasangan lubang hitam Supermasif yang paling erat yang pernah ada Para astronom membuat penemuan luar biasa ini dengan menggunakan data sinar X dari Observatorium X-Ray Chandra milik NASA dan data optik dari teleskop berbasis darat Gemini North di Hawaii dan pabrik Palomar Transient Caltech di California Sumber yang tidak biasa ini yang disebut LGGS J004527 30 plus 413.254,3 J0045 plus 41 untuk pendek Terlihat pada gambar optik dan sinar X Andromeda yang juga dikenal sebagai M31 Sampai saat ini, para ilmuwan menganggap J0045 plus 41 adalah benda di dalam M31 Sebuah galaksi spiral besar yang terletak relatif dekat dengan jarak sekitar 2,5 juta tahun Cahaya dari bumi, data baru, bagaimanapun Mengungkapkan bahwa J0045 plus 41 sebenarnya berada pada jarak yang jauh lebih jauh Sekitar 2,6 miliar tahun cahaya dari bumi Kami mencari tipe bintang spesial di M31 dan mengira kami menemukannya Kata Traffordor and Wallenstein dari University of Washington di Seattle Wah Yang memimpin makalah tersebut untuk menjelaskan penemuan ini Kami terkejut dan bersemangat untuk menemukan sesuatu yang jauh lebih asing Yang lebih menarik dari jarak jauh J0045 plus 41 adalah kemungkinan itu berisi sepasang lubang Hitam raksasa di orbit dekat satu sama lain Perkiraan total masa untuk kedua lubang hitam supermasif ini sekitar 200 juta kali masa Matahari kita Sebelumnya, tim astronom yang berbeda telah melihat variasi periodik cahaya optik dari J0045 plus 41 Dan, percaya bahwa itu adalah anggota M31 Mengklasifikasikannya sebagai sepasang bintang yang mengorbit sekitar 1 kali setiap 80 hari Intensitas sumber sinar X yang diamati oleh Chandra mengungkapkan bahwa klasifikasi asli ini Salah Sebaliknya, J0045 plus 41 harus berupa sistem binar di M31 yang mengandung bintang neutron Atau lubang hitam yang menarik bahan dari pendamping Jenis sistem yang awalnya dicari Doren Wallenstein di M31 atau jauh lebih besar dan jauh Sistem yang berisi setidaknya satu lubang hitam supermasif yang berkembang pesat Namun, spektrum dari teleskop Gemini North yang diambil oleh tim Universitas Washington Menunjukkan bahwa J0045 plus 41 harus menjadi tuan rumah setidaknya satu lubang hitam supermasif Dan memungkinkan para peneliti memperkirakan jaraknya Spektrum tersebut juga memberikan bukti bahwa lubang hitam kedua hadir pada J0045 plus 41 dan Bergerak dengan kecepatan yang berbeda dari yang pertama Seperti yang diharapkan jika kedua lubang hitam saling mengorbit Tim kemudian menggunakan data optik dari Palomar Transient Factory untuk mencari variasi Periodik dalam cahaya dari J0045 plus 41 Mereka menemukan beberapa periode di J0045 plus 41 Termasuk yang berusia sekitar 80 dan 320 hari Rasio antara periode ini sesuai dengan yang diprediksi oleh kerja teoritis pada dinamika 2 Lubang hitam raksasa yang saling mengorbit Ini adalah pertama kalinya bukti kuat tersebut ditemukan untuk sepasang lubang hitam raksasa Yang mengorbit, kata rekan penulis Emily Levesque dari University of Washington Para periset memperkirakan bahwa kedua lubang hitam putatif tersebut saling mengorbit satu sama Lain dengan pemisahan hanya beberapa ratus kali jarak antara bumi dan matahari Ini sesuai dengan kurang dari seperseratus tahun cahaya Sebagai perbandingan, bintang terdekat matahari kita kira-kira 4 tahun cahaya jauhnya Sistem semacam itu bisa dibentuk sebagai konsekuensi penggabungan miliaran tahun sebelumnya Dari dua galaksi yang masing-masing berisi lubang hitam supermasif Pada pemisahan dekat mereka saat ini Kedua lubang hitam itu pasti ditarik lebih dekat bersamaan saat mereka memancarkan gelombang Gravitasi Kami tidak dapat menentukan dengan pasti berapa banyak masa masing-masing lubang hitam ini Kata rekan penulis John Ruan, juga dari University of Washington Bergantung pada itu, kami pikir pasangan ini akan bertabrakan dan bergabung menjadi satu Lubang hitam dalam waktu 350 tahun atau sebanyak 360 ribu tahun Jika jenol 045 plus 41 memang mengandung dua lubang hitam yang mengorbit Maka akan memancarkan gelombang gravitasi Namun sinyal tersebut tidak dapat dideteksi dengan LIGO dan VIRGO Fasilitas berbasis tanah ini telah mendeteksi penggabungan lubang hitam bintang-bintang yang Menimbang tidak lebih dari sekitar 60 matahari dan baru-baru ini Satu di antara dua bintang neutron Penggabungan lubang hitam supermasif terjadi dalam gerakan lambat dibandingkan dengan lubang Hitam bintang-bintang, kata Doren Wallenstein Perubahan yang jauh lebih lambat dalam gelombang gravitasi dari sistem seperti J0045 plus 41 Dapat dideteksi dengan baik oleh jenis fasilitas gelombang gravitasi yang berbeda yang disebut Pulsar Timing Array Sebuah makalah yang menjelaskan hasil ini diterima untuk dipublikasikan dalam terbitante Astrophysical Journal edisi tanggal 20 November dan tersedia secara online Pusat Penerbangan Luar Angkasa NASA Marshall di Huntsville, Alabama Mengelola program Chandra untuk Direktorat Misi Sains NASA di Washington Observatorium Astrophysica Smithsonian di Cambridge, Massachusetts Mengendalikan ilmu pengetahuan dan operasi penerbangan Chandra Terima kasih kerana menonton! Jangan lupa untuk memataukan merasai Menurutam kata di dunia Terima kasih.